Saya jujur, enggak merasa rugi meninggalkan kabinet, tapi saya merasa ya terhormat saja. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak menyesal meninggalkan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia UII Jogjakarta ini justru merasa terhormat. Kehormatan yang dimaksud oleh Mahfud adalah penunjukan dirinya sebagai calon wakil presiden oleh gabungan PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Sebab kata Mahmud, dirinya adalah seorang menteri yang tidak tergabung dalam partai politik. Dia juga mengklaim dirinya sebagai menteri yang tak pernah ikut cawe-cawe dan berkampanye saat menduduki jabatan di pemerintahan. Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari kursi Menko Polhukam setelah menyerahkan surat permohonan pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Kamis 1 Februari 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Merah. Saya jujur, tidak merasa rugi meninggalkan kabinet. Tapi saya merasa, ya terhormat saja. Karena apa? Karena ada seorang menteri yang tidak ikut cawe-cawe dalam partai politik, dalam kampanye-kampanye diri, tiba-tiba mendapat kehormatan secara tiba-tiba di Suru Jadimapres itu satu. Itu tidak ada ruginya sama sekali, lepas dari menang atau kalah.